Halo What's up guys welcome back to my channel gaming legend ya di video kali ini kita ingin membuat tutorial cara membuat intro intro di HP Android yo sebelum kita lanjut kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan icon loncengnya dan jangan lupa beri like video ini biar gue makin semangat upload videonya Oke setuju enggak Oke setuju Oke jadi kita langsung saja lanjut ke pembahasan topinya jadi disini kita membuat intro membutuhkan aplikasi browser apa aja eh aplikasi browser yang bernama Chrome Google Chrome kalian harus punya dan kita langsung saja masuk ke Google Google Chrome Google Chrome jadi disini itu bentuknya kayak website ya kayak website jadi kayak situs buat bikin intro kalian tulis aja disini panzoid.com aja udah.com eh kalian cari kalian pencet titik tiga ini ekotak yang ada sembilan ini kalian pencet keretian dan kalian pilih dan mungkin gua milihnya agak sedikit agak sedikit lama jadi diperkirakan videonya bakalan gua skip Oke guys akhirnya gua udah nemuin sekian namanya gua mencari intro yang bagus akhirnya gua nemuin yaitu intronya ini jadi kalian pilih intronya kalian mau sebagai contoh misalnya gua maunya ini kalian pencet kalian pencet lagi open in dan klik marker yaitu biar kalian lebih enak kalian pencet tombol mata biar gambar penuh dan kalian coba putar dulu video ini nah setelah terlebih dahulu kan ini masih bacanya dev lab nah cara menggantinya gimana sih cari ganti bacanya itu easy sekali easy kalian pertama-tama pencet kubus yang garis-garis ini kubusnya garis tiga dimensi lah nah ini nih yang ada bacaan teks dev lab dev labnya itu kita ganti kalian pencet aja terus ini nih dev labnya di sini nih di bawah kalian pencet kalian ganti pencet kalian sebagai contoh misalnya gua legenda Z Oh terus ini lagi kita pokoknya semuanya dah jendezit pokoknya yang ada masih ada bacaan teks ini kalian ganti sesuai nama channel YouTube kalian dan ini semua teks bacaan teks ini kita udah kita ganti sesuai channel YouTube gua ya namanya legends pokoknya kalian ganti nih yang teks ini kalian ganti sesuai nama channel kalian apa nama kalian boleh silahkan dah sesuka hati kalian dan langsung saja kita coba kita puter dan misalnya kalian sudah merasa hasilin apa sih Bila kalian sudah merasa ini sudah cukup berhasil dan sudah cukup lah sudah selesai dan kalian hanya ingin menyimpannya cari gampang kalian pencet nih yang gambar panah ke bawah ini dan kalian pilih disini modenya mau extreme quality good quality balance atau face render kalau gue balance aja balance itu sedang dan kalian ini jangan pakeinnya web mkv aja ya kalau webcam nanti cuman keluarnya suara doang tapi bagi kalian yang punya kuota banyak mah eh bagi kalian yang sorry sorry salah gua selalu ngomong bagi kalian yang punya kuotanya dikit nggak terlalu banyak-banyak banget gua sarankan kalian pakai mkv kenapa kalau pakai mkv itu kecil biasa saya cuma 3g 3mb 34 jadi gue nyaranin bagi kalian yang paket yang lagi dikit pakai mkv aja dan langsung kita start video render dan kalian tunggu saja renderingnya sampai selesai dan ada satu info lagi makin tinggi sepkp kalian ini renderingnya makin tinggi ya eh makin cepat jadi makin gede paling apa ya ram kalian sama vga ap kalian makin cepat ini jadi kalian tunggu saja renderingnya sampai selesai hmm so guys Halo so guys bila renderingnya sudah selesai kalian lanjut ke download your video jadikan langsung saja jadikan langsung saja jadi kalau kalian sudah rendering renderingnya telah selesai kalian langsung kecet download your video dan tunggu sebentar ini lagi mendownload jadi ini kalian mau dan kalian langsung saja kita download dan tunggu selesai downloadannya setelah selesai ini udah setelah selesai yaudah selesai cuman eh jangan sangka masih ada satu tahap lagi yaitu hmm apa ya namanya konfor monfrot karena apa ya ini videonya masih berbentuk mkv jadi jadi guys mkv inget mkv jadi kalian nggak bakal bisa diputer di kine master harus mp4 nah caranya gimana sih dari mp mkv pindah ke mp4 caranya gampang kalian download aja aplikasi komfort video linknya sudah disertakan di deskripsi kalian langsung saja download balik baik bagi kalian yang sudah download kalian langsung saja masuk ke aplikasinya kayak gini nih nah setelah kalian selesai kalian pencet ini dan kalian pencet video yang abis kalian download tadi atau abis yang kalian render tadi itu di Google Chrome yaitu ini nih video 1.mpv kalian pencet dan kalian pencet yang ini kalian pencet lagi ke mp4 dan kalian pencet ini lagi kalian pilih kodeknya kodeknya misalnya pakai gota ya karena kalau best suka agak nge sedikit nge like fpsnya kita pilih jadi 30 aja terus stressnya kita pakai yang resolusi set semuanya terserah kalian jadi ini terserah kalian mau resolusinya 240 kalau saya pengen pesan 900 dah sorry guys kalau mau menaikah belibat lagi kurang minum kodeknya kalian pilih jadi mp3 rednya terserah kalau kalian mau berapa kilo Zert kilo huss misalnya gua mau pakai 24 aja nah misalnya kalian sudah semuanya audionya sudah disetting dan pilih setting sesuai kemauan hati kalian kalian lanjut lagi pencet ini kalian pencet checklist dan tunggu pengontrol tanya tunggu saja kontrol tanya dan seperti inilah oke guys mungkin mungkin segitu saja tutorial dari gua semoga bermanfaat bagi kalian dan walu dan kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan icon loncengnya dan pencet tombol like nya dan sekian videonya dari gua bye bye salam tutorial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati